Intro Asyanti yang ikut terharu dengan pengakuan Putri Pingkan Mambo yang ingin ibu seperti Asyanti Pemirsa Silet Air CTI Pasca viral di media sosial MA Putri dari Pingkan Mambo ungkap kehangatan yang dia rasakan saat mendapat pelukan dari Asyanti Istri dari musisi Anang Hermansyah pun akhirnya tadi malam memberi tanggapannya dan mengatakan bahwa dia bisa memahami apa yang MA rasakan Namun Asyanti mengingatkan MA masih memiliki orang tua yaitu mama dan papanya yang menurut Asyanti akan bisa memberikan kehangatan yang lebih dibandingkan yang dia berikan Asyanti mendoakan semua masalah yang membelit Michelle bisa segera selesai Hanya dibutuhkan kesadaran dan waktu untuk menuntaskan proses itu Masih ada mamanya, masih ada papanya kalau jadi tempat curhatnya jadi banyak gara-gara mereka jadi banyak banget anak-anak muda DM muda mau curhat dong, aduh! ya mungkin yang dia inginkan hanya pelukan aja dia hanya ingin karena kalau kita kan gak bisa cerita kita gak bisa gak tau mau ngomong sama siapa yang diinginkan hanya pelukan dari seorang yang bener-bener ya mungkin ya itu harusnya ya orang tuanya gitu dan aku yakin mudah-mudahan juga masalah mereka masalah saya lah Bagi Asyanti, apa yang dialami MA adalah sebuah peringatan bagi seluruh orang tua Betapa pelecehan pada anak-anak menjadi momok yang menakutkan Terlebih, hukum dan undang-undang masih belum berpihak pada korban Karena itu Asyanti berharap hukuman berat dijatuhkan pada para pelaku pelecehan pada anak-anak Meskipun pelaku memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan dengan korban anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi Aku tuh kan pernah merasakan walaupun tidak mungkin se-extrem dia aku tahu lah rasanya apa yang dia rasain gitu Jadi aku tuh miris banget ya sama-namanya pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Indonesia Makanya aku tuh bingung sama undang-undang kita Kenapa tak ada yang bebas Kemarin aku baca lagi ini gak tahu ya bener apa gak bapak kandung perkosa anak Terus dihukumnya tadinya 5 tahun terus diikat lebih atasnya lagi dibebaskan Jadi kayaknya miris gitu ngeliatnya Kalau menurut aku pelecehan seksual pada anak kecil tuh hukumannya kalau gak mati dikebiri Udah mau kakek mau apa mau bapak mau apa itu udah 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 Karena itu mental anak kecil masa depan bangsa rusak Tentang bangkit Memang di beberapa podcast dan lainnya Itu ceritanya membuat aku sedih dan bikin aku nangis Dan itu sebenernya apa ya Yang aku hindarin tangisan aku Karena aku gak mau dilihat sebagai lemah Makanya misal Itu mungkin kayak ke bawah suasana Karena aku udah sakit pendem Jadi ya keluarlah air mataku Dan kayak misal di tiktok aku di instagramku Aku mau mencoba untuk terlihat ya happy gitu Karena ya I have to prove for myself Gak bisa sedih terus kan Kalau memang itu membuatmu bahagia silahkan Supaya lega gitu Oh ya nanti aku kasih tau loh media Gak apa-apa Gak apa-apa Aku kan bukannya gak pernah aku ancam Jadi mungkin membuatmu bahagia Sok woy Aku tau dia terluka Tapi jangan jelekin mamanya Di sisi lain MA yang kini memutuskan untuk berpisah Sementara dari sang mama Memiliki cara untuk menyembuhkan luka di hatinya MA melakukan healing dengan menjalani perawatan wajah dan tubuh MA ingin kembali mendapatkan rasa percaya diri yang pernah luntur Dan dengan melakukan perawatan yang mendistract persoalan yang mengganjal MA pun ingin fokus pada dirinya sendiri Aku Michelle Ashley Aku mau treatment tubuh Kalau mau tau selanjutnya lagi untuk treatment aku Kalian ikut aja yuk Kita ada berapa fase Jadi ada berapa step Step pertama ini kita inject dulu Habis nanti kita ada menggunakan alatnya Ada dua alat Itu fungsinya jadi buat maksimalin kerja obat Sama bikin Jadi kalau kecil nih kurus gak kendor Jadi sama kayak kotaknya dirangsang buat kenceng Maksudnya sakit ada beberapa bagian yang menurutku gak sakit dan ada yang sakit juga Mungkin efek kayak ada lemak atau enggak Tadinya tuh aku sempet liburan kan ke rumah mamiku Nah sekarang karena aku udah keluar jadi aku tinggal sama saudaranya papa Sementara Jadi emang jaraknya tuh jauh dan kita gak ada kontak sama sekali atau gimana Klinik, treatment, segala macem itu sebenernya buat healing aku sendiri sih Supaya kayak Ilang dari kayak banyak ingatan Atau kayak ngedistract myself from Kayak the bad things Iya gitu bad memories Dan itu kayak salah satu cara untuk aku bisa melupakan gitu Caranya ya fokus dalam sama diri sendiri Ngerawat diri sendiri Meski pernah merasakan titik terendah dalam hidup Karena mendapat pelecehan dari papa tirinya Namun MA kini mampu bangkit dari keterpurukan itu Ia bersyukur memiliki teman dan sahabat yang siap sedia menjadi a shoulder to cry on Menjadi sandaran baginya saat bersedih Memberikan pelukan saat menangis Dan memberikan semangat untuk terus bangkit Tentu saja, aku punya beberapa teman yang selalu menangis Dan mereka Like I'm lucky I always have them by my side And I will like always be by their side as well Dan Ya aku merasa Apa ya Kayak Beruntung aja Ada mereka Karena Ya kalau misalnya Aku gak ada tempat curhat Aku mau gimana lagi Tapi ya Aku terima kasih untuk mereka Support dari mereka Ada teman Sahabatku yang dari Singapura juga Ngesupport Dan selalu kayak Kasih semangat Dan Banyak macem Dan juga kalau misalnya Yang Teman aku yang lainnya Kayak misal temenin aku Terus selalu Perhatiin kata-kataku Dan misal Kasih tau Dimana kesalahanku Dan Ya I really appreciate them Oh saya punya dukungan dari kakaknya Michelle Kakaknya Michelle Kalau suami kan Sukanya Sukanya Ngomong-ngomong sendiri Dengan kepentingannya sendiri Aku kan merasa Aku tidak Tidak punya teman Jadi aku tidak Teman aku ya Rajel itu kakaknya Michelle Rajelnya ngomongin Michelle Michelle jangan tega dong sama mami Mami Michelle itu dibisarkan dengan susu Bukannya soal itu Rajel tau semua kok Cerita dalam cerita semuanya Indinya Saya bilang Michelle tuh tega Kayak gitu Gituin mami Mami tuh yang Mami tuh sejak aku Cerai sama papanya Michelle Aku tuh Orang pertama yang jagain Michelle Meninggalkan keharuan Ashanti Saat mendengarkan curahan hati putri Pingkan Mambo Butuh pelukan hangat seorang ibu Pemirsa Silet RCT Peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia Tiap tahunnya memang melahirkan kemeriahan di berbagai tempat Hari dimana Indonesia menyatakan bebas dari penjajahan Sejak 78 tahun yang lalu Dan kini menjelma menjadi pesta rakyat Dan Ayu Ting Ting tak mau ketinggalan momen yang sangat istimewa itu Mengenakan kostum dengan warna merah putih Ayu bersama ayah ojak dan anggota keluarga lainnya Berkeliling di sekitar rumahnya Dengan penuh semangat Ayu menyanyikan lagu kemerdekaan Yang menjadi wujud rasa bangganya sebagai warga negara Yang ikut merayakan kemerdekaan Indonesia Bumbu-bumbu kemerdekaan Tunggu-bumbu kemerdekaan Berkeliling di sekitar rumahnya Jika mereka tetap merdeka Selama hayat kesediakan rumahnya Singkir Harna kita berkeliling di sekitar rumahnya Memperlah negara kita Karena waktu itu covid, kalau covid kan kita buat sendiri di rumah Tapi karena ini kan udah nggak, jadi udah bisa kumpul lagi sama warga Dan sudah menjadi tradisi di berbagai tempat Perayaan hut kemerdekaan RI tak lengkap Jika tak mengikuti berbagai lomba Ayu tak mau ketinggalan Dengan hebohnya penyanyi dangdut pelahiran Depok 20 Juni 1992 ini Mengikuti lomba dengan penuh semangat Ayu berhasil menjadi yang tercepat lomba menggantungkan baskom dari atas kepala Ayu juga terus memberi semangat pada sang putri Bilki Sumaira Razak Yang mengikuti lomba memasukkan pinsil dalam botol Setika lomba balapan gulung kardus Ayu tak mampu menahan tawa melihat kelucuan yang terjadi Terlebih saat ayah ojak mencoba keluar dari gulungan kardus Yang jika digerakkan dengan merangkak Bentuknya menyerupai roda rantai kendaraan tempur itu 들어� pada hati kendaraan naik Jidapkan Kelunaan dan sukarutan Jidapkan Computing Setelah Jidapkan Santai Jidapkan 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 — — — — Terima kasih. 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 Terima kasih.